Mantan pesepak bola sekaligus pesinetron Claudio Martinez bebak belur setelah dikeroyok di salah satu klub malam di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Korban melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Peristiwa penganiayaan terekam CCTV saat mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang Claudio Martinez dikeroyok di klub malam kawasan Mega Kuningan. Kami tidak menampilkan utuh visual ini karena adanya unsur kekerasan. Dugaan penganiayaan tak hanya di dalam klub malam tetapi berlanjut ke area lift. Video ini diunggah istri korban melalui akun Instagramnya. Istri Claudio Martinez bilang korban saat menghadiri event bersama istri dan rekan-rekannya tiba-tiba mendapatkan tindakan penganiayaan setelah terlibat kesalahpahaman dengan salah satu staff bar. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Banyak kan sih bagian belakang. Saya tidak tahu yang pasti lebih dari lima orang dan semua adalah sebagian besar adalah karyawan di suatu klub malam bas Mega Kuningan. Baik. Penganiayaan itu menggunakan tangan kosong atau benda tumpul atau benda tajam, Mbak? Kalau itu saya tidak lihat. Tapi yang pasti luka berat di muka suami saya, kepala, dan lain-lain. Sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Terus kita juga sudah lakukan bisu. Saat ini suami saya lagi melakukan proses insisten. Karena dari kemarin sampai dengan tadi pagi, kondisi konten lebih berat.